Sebuah truk mengantam rumah warga Dusun Canggaan, Genteng, Banyuwangi hingga Jebol. Selain dinding rumah, kecelakaan juga menyebabkan sejumlah perambut rumah yang ada di dalamnya hancur. Isidani terjadi di Duga Soepretuk Salah Injak Pedalga saat memarkir kendaraannya. Lubang mengangas tinggi 3 meter dan lebar 2 meter masih terlihat pada dinding rumah Matmas Ruri yang ada di jalan Dusun Canggaan, Desa Genteng, Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Dinding pengusaha Susu Kedila ini pun jebol, usai diantam truk pada Kamis sore 21 Maret 2024. Tak hanya jebol, sejumlah perabotan seperti lemar dan etalase juga ikut rusak diantam truk yang masuk hingga ke dalam rumah. Detik-detik truk mengantam rumah sempat rekam kamera CCTV si pemilik rumah atau korban. Nampak truk warna kuning tanpa nombol ini masuk hingga ke dalam ruangan yang difusikan sebagai gudang penyumanan barang oleh pemiliknya. Istri Matmas Ruri pun kaget saat mendengar adanya suara penurunan keras yang ternyata truk menghantam dinding rumahnya. Menurut Matmas Ruri si pemilik rumah, istri ini terjadi diduga karena supir truk salah Injak Pedalga saat memarkirkan kendaraannya usai melakukan aksi bongkar muat pasir di toko bangunan sebelah. Akibatnya, truk melaju tak terkendali hingga menabrat dinding rumah. Dalam peristiwa itu, truk juga sempat mengantam motor yang melintas dan beruntung ia tak sampai mengalami luka serius. Habis pun menurunkan pasir, ya kan habis, nah kakaknya itu menurunkan coba majukan sedikit, nah ketika dihutupan langsung, jadi indah, mungkin itu masih masuk ya, mungkin kaget ya, mungkin apa, ngerem turugas aja, langsung weeeemng, ya untungnya ini jalan pas sepi, Saat izin dan terjadi, truk dikemudikan oleh Aji Sugianto, warga Desa Kalikondo, Kecamatan Genteng. Selanjutnya, pemilik truk pun sepakat membayar biaya ganti ruki rumah yang jebol tersebut. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat jenian ini ditaksir mencapai 2 juta rupiah. Dari Banyuai, Jawa Timur, Eko Perwanto, Nasional TV melaporkan.